Tim Opsional Direkturat Resnarkoba Polda Sulut menangkap seorang pria yang diduga menguasai narkoba jenis sabu seberat 8,92 gram yang dikemas dalam 5 paket kecil. Pada media kabib Humas Polda Sulut Kombespol Michael Irwan Thamsil menyampaikan tersangka FK ditangkap pada akhir Maret silam di Jalan Raya Amurang Ratahan, Desa Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tertangkapnya tersangka yang merupakan warga mitra yang berprofesi sebagai karyawan honorar ini, berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya peredaran sabu di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Diketahui modus pelaku adalah mengambil sabu kemudian diedarkan kembali ke wilayah Rata Totok dan sekitarnya, sesuai arahan dan petunjuk dari seseorang. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah 5 kali menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih mendalani kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini. Kolda Suami Sentara merilis terkait dengan kasus indah pidana narkoba, di mana mungkin opsional Direktualan narkoba telah melakukan penangkapan terhadap TSK dengan inisial FK di salah satu desa di Kecamatan di Patahan. Pekerjaan yang bersangkutan sementara ini adalah panorel di salah satu kantor. Barang bukti yang diamankan atau yang didapat dari TSK 5 paket 1, satu buah hape merek POPO. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari TSK, bahwa pelaku ini didapat informasi dari masyarakat.